Ketika kita ingin memberikan akses yang mudah kepada masyarakat, selama ini kan terpusatnya di Umbidana, sekarang kita mendekat, melayani mendekat. Nah tidak hanya itu, nanti kalau nanti betul sudah mendapatkan tujuan dari Dewan untuk masyarakat banyak, kami bisa melakukan proses-proses pendidikan di sini. Yang kemudian langsung yang berkaitan dengan prakteknya, karena apa? Yang terutama nanti dari bidang perterakan, kalau ada tanah yang luas ini tentu bisa tempat perahan praktek juga. Jadi menjadi sains tenopas sekalian, hingga anak-anak ini tidak hanya mendapatkan ilmunya, tapi langsung praktikal. Nah ini rupanya kami, dan dengan harapan ini akan kemudian jadi batu untuk yang pelompat gitu ya. Dengan demikian, insya Allah Kabupaten Pekalongan mendapatkan manfaat. Dengan hadirnya perganti lebih besar di sini, meningkat langsung, tidak hanya masalah sumber dayanya, tapi mungkin juga masalah ekonomi. Pasti layanan ekonomi yang berkaitan dengan itu akan juga meningkat. Inilah waya kami kemudian mempermudah akses pendidikan yang terbaik. Insya Allah yang kita bawa itu yang aksesnya A. Baik Bapak, bisa dijelaskan Bapak? Fakultas apa yang dibuka, kemudian butuh tanah seluas apa? Oh iya, jelas pasti. Yang kita tadi sampaikan, peternakan ya, pasti itu untuk mana, pertanian juga, tapi juga fakultas sosial. Fakultas sosial seperti hukum, ekonomi. Tidak hanya satu fakultas, Pak, rektak baik. Nah itulah upaya kami supaya istilahnya di baris ini dari darah Batang sampai ke Brebes itu kan enggak ada ya, perubahan tinggi negeri yang terindip. Nah sekarang kita hati. Target mulai pembangunan sampai penerimaan mahasiswa baru? Kalau tanah itu sudah siap, kami bisa merupakan perubahan anggaran di kami, paling tidak kami bikin lokal, kami ya agak sedikit berlelah-lelah begitu, ya. Moga-moga tahun ini. Syukur kalau tidak misalnya, kalau sudah tiba-tiba jelas-jelas, paling tidak mungkin kami akan izin Bapak Buatit menggunakan ruang-ruang di sini dulu, ya. Untuk kemudian melakukan proses pendidikan yang dinamakan PSDKU, Program Studi Keluar Kampus Pertama. Ya, dan itu bisa melibatkan teman-teman yang ada di Pakalongan untuk jadi dosen. Hmm, baik. Ya, itu untuk dosen-dosen yang ber-NIT kan nanti. Jadi kita kira-kira yang master-master itu, dengan nomor induk dosen khusus, pengajar di sini. Nah, sudah sama pemerintah, sudah enggak ada beda itu, untuk sini, untuk sana, sama pemerintah. Baik. Baik, saya berkisar Pak Bupati. Pak Bupati siap menerima tantangan Pak Rektor? Siap, ini adalah bagian dari salah satu inisiatif progresif ya, yang saya kembangkan. Dan saya kira ini program PSDKU dari undik ini, memang sangat strategis dan sangat bermanfaat untuk masyarakat kebuatan Pekalongan. Saya menyadari bahwa pada tahun ini, angka partisipasi kasar perguruan tinggi masyarakat Pekalongan ini kan masih di bawah APK nasional ya. Sekitar hanya 20-25 persen. Tapi saya meyakini kalau banyak berdiri perguruan tinggi, maka ini masyarakat akan gampang mengakses ke perguruan tinggi, sehingga ini secara langsung akan menaikkan APK perguruan tinggi. Kalau APK SD, SMP, SMA kita sudah berukur, hanya perguruan tinggi ini lah, yang saya kira terus dipaju untuk menaikkan APK. Di samping multiplier efek yang lain ya, seperti menjadi putut perkembangan penemuan baru, karena lahirnya kampung, kemudian juga pemberdayaan masyarakat lebih mudah lagi. Saya meyakini ini akan semakin memajukan Kabupaten Pekalongan dengan misi-misi kami. Dan insya Allah, untuk hibah tanah, kami siapkan 40 hektare lebih lah, nanti sesuai dengan kebutuhan. Ini ada di dua lokasi. Itu gratis Pak Bupati? Iya gratis semua. Seperti kemarin IIN, sudah kita kasih hibah 5 hektare ya, sendiri 25 miliar. Untuk undik ini lebih ya, karena spektrumnya lebih luas dan minat masyarakat berada perguruan tinggi undik ini, di Pekalongan ini sangat ambisiasa, ini sangat eksma sesuanya, atau sesuai undik ini sangat banyak. Alumni-nya juga di Kabupaten ini sangat banyak, bahkan birokrasi kita itu 75 persen alumni undik. Saya kira sudah selayaknya ada sinergitas yang lebih konkret lagi, sehingga tadi, seperti disampaikan oleh Pak Rektor, akses masyarakat untuk bisa berguruan tinggi undik ini tidak harus semarang, tapi cukup di KCEN ini, di Kabupaten Pekalongan. Dan insya Allah akan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bisa saya tambahkan, jadi akses itu diantaranya juga untuk golongan tidak mampu. Nah ini, undik sudah menyiapkan minimal 20%. 20% untuk golongan tidak mampu, itu dari berapa? Dari 0 rupiah. Jadi kalau ada orang tidak mampu, tetapi pandai, siap undik, siap mampu. Dari 0 rupiah, sampai silakan berapapun. Hari ini, berapa step yang dilakukan oleh Pak Rektor dengan Pak Bupati? Kalau awalnya kita tadi malam sudah ada MUU, penanda tanganan MUU, saya dengan Pak Rektor. Dan itu adalah awal dari kerja keras, kerja terkeras dan kerja terengginas ya, seperti moto saya ini. Dan insya Allah tidak akan terlalu lama, karena proses dibahkan segera, saya sampaikan ke DPRD dalam minggu ini. Mudah-mudahan segera ada kebutuhan. Kemudian untuk tahap awal, ini ada beberapa tahap, karena masih ada proses di internal kami. Tetapi sekali lagi, kerja kita ini kerja cepat ya, karena memang harus seperti itu, menjawab tantangan, harapan, dan dinamika masyarakat. Kita tidak bisa santai, apalagi ini mendapat anugerah yang luar biasa dari umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur. Kabupaten Pekalongan dipercaya untuk membuka perguruan tinggi baru, yaitu Universitas Jepernokoro yang sudah sangat terkenal di tingkat nasional maupun internasional. Apalagi di mata masyarakat Kabupaten Pekalongan, sudah sangat terbiasa sekali, sudah sangat membudaya. Seolah-olah kalau belum kuliah di undik itu belum dianggap kuliah ya orang sini itu. Itu banyak kali adunnya lalu-lalu. Jadi suatu kehormatan yang luar biasa, dan tentu sebenarnya akan bertindak cepat ya untuk perespon ini. Baik, Pak Rektor, satu hal. Selain tadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, tapi ada nggak, Pak, pertimbangan khusus yang memilih di kajian salah satu kampus undik itu, Pak? Nah, saya lihat yang paling tanggap adalah dari Kabupaten Pekalongan. Lagi cepat. Jadi, siapa cepat ya dapat. Ya, seperti itu. Setiapnya bila ada tanah gitu, makanya kami kembangkan langsung. Oke, ini Gayung Bersambut namanya. Dan di satu yang lain saya punya memori khusus. Jadi saya dulu kuliah kerja nyata itu di dana paninggaran. Nah, jadi yang jadi buat saya adalah sesuatu hal yang apa ya, semakin mau micul lah. Karena saya tahu betul di setelah waktu itu bagaimana polisi masyarakat. Kalau hanya diberikan insentif uang kapanpun, tidak akan kenaikan dapur. Tapi kalau begitu pendidikan, pasti akan lain. Kalau saya bilang, Pekalongan ini letaknya kalau kita lihat ya dari Jakarta, Surabaya itu di tengah 425 km ke Surabaya dan 435 km ke Jakarta. Jadi ini bisa diakses oleh seluruh wilayah yang ada di Jawa. Bahkan untuk yang luar Jawa pun, saya kira-kira tidak ada masalah karena transportasinya ada kereta api. Dan sebentar lagi jalan tol juga sudah operasional. Ini akan sangat memudahkan. Dari Bandara Ahmad Yani, itu juga tidak terlalu jauh nanti. Dan sekitar kalau tol sudah jadi itu ya kurang dari satu jam. Ini akan memudahkan segala. Dan sangat siap untuk menerima kerjasama dengan universitas penuh. Suka selalu, Pak Rektor, Pak Bapak.